Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya memulai pidato ini Saya ucapkan selamat kepada SMA Negeri 1 Medan Yang hari ini mendapatkan juara umum pertama Sebagaimana saya ucapkan di pidato pembukaan saya awal race championship Saya sudah pasti pro kepada murid Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia Tapi saya lebih pro kepada mereka pemenang Yang dapat berlomba, berjuang memenangkan ini Dengan sebaik mungkin yang mereka laksanakan Dan Alhamdulillah itu masih almamater saya ya SMA Negeri 1 Medan Sedikit nepotisme Tapi saya bangga kepada kalian para pemenang Dan insya Allah saya doakan kalian yang belum menang hari ini Mungkin di pentas ini kalian tidak mendapatkan piala Tapi di pentas nasional, Indonesia, bahkan internasional Kalianlah juara-juaranya yang dicatak dari sini Dari race championship Amin, amin ya robal alamin Sebagaimana kita ketahui bersama Race championship ini juga dirayakan setiap tahunnya Dalam rangka bersyukur kepada Allah Atas hari ulang tahun Buya Dan Alhamdulillah hari ini yang ke-75 Buya dari saya lahir Tidak pernah menyukai dirayakan ulang tahunnya Dan kepada pemenang saya ucapkan sekali lagi Selamat Dan yang pada kalah Ingatlah kalian juga pemenang di race championship ini Sekian dari saya Terima kasih kepada siswa-siswi peserta untuk lombanya Kepada para tamu undangan, wali murid atas seluruh dukungannya Saya ucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya Apabila ada kesalahan dari panitia yang tidak sesuai Sungguh bukan maksud hati dari kami Insya Allah tahun depan kami bersama-sama Segenap panitia akan lebih memperbaiki lagi Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kasih surah pantun untuk siswa-siswi Naik kuda pasang pelana Tali diikat Diikat di papan Senang berada di YPSA Siswa-siswinya cantik dan tampan-tampan Bapak dan Ibu sekalian Kalau kita bicara pendidikan Tentunya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berakhlak mulia Berilmu Cakap Kreatif Mandiri Dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab Salah satu faktor kunci penting Pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik Baik pada bidang pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, bahasa, dan lain-lain Adalah melalui proses pembelajaran yang bermutu Maupun latihan-latihan secara terus-menerus dan komprehensif Oleh karena itu RAS Championship 2017 Seperti yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia Atau YPSA ini Dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan potensi peserta didik Pada bidang seni, olahraga, sains Sebagai salah satu instrumen Untuk mengukur kompetensi siswa Dan mutu sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara ini Oleh karena itu RAS Championship ini Merupakan momentum yang baik Bagi sekolah-sekolah yang ada Untuk menunjukkan bahwa mereka sebagai lembaga yang siap dinilai setiap saat Kemampuan lembaga pendidikan Untuk memberikan pengalaman yang berharga kepada anak-anak Akan dapat dilihat dari prestasi yang mereka peroleh Dari pelbagai ajang kompetisi Lembaga pendidikan Yang selalu dilaksanakan Termasuk kegiatan RAS Championship ini Oleh karena itu RAS Championship ini telah memberikan kesempatan dan peluang Kepada seluruh siswa Mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA Untuk berkompetisi pada berbagai bidang seni, olahraga, dan sains Selain itu Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Dalam memberikan layanan pendidikan Sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa Yang tertuang pada Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang sistem pendidikan nasional Oleh karena itu Tentu saja Kegiatan ini telah memperlihatkan Sebuah kompetisi yang didalamnya Anak-anak dapat Mengembangkan potensi dan kreativitas siswa Menumbuhkan watak yang jujur Tekun, cermat, dan berpandangan terbuka Membangun budaya berkompetisi secara sehat Dan membangun citra sekolah-sekolah yang ada Memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi Mengembangkan inovasi Dan terbangunnya rasa kebersamaan Antara siswa sekolah-sekolah Yang ada di Sumatera Utara ini Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati Tentunya kegiatan RAS Championship ini Merupakan barometer Atau telah ukur kemampuan daerah Dalam bidang seni olahraga dan sains Agar dapat bersaing di tingkat nasional Dari berbagai hasil riset dan sains Hasil rapor dan UN Bukan segalanya Tapi kompetensi dan kejujuran Mempunyai peran besar Maka dari itu saya harapkan Semua siswa-siswi Harus memegang teguh Dua hal tersebut Saya berpesan kepada para peserta Agar pengalaman yang diperoleh Sepanjang kompetisi ini Seperti jujur Transparan Sportif Tetaplah melekat pada diri sendiri Dan diasuh terus Sehingga menjadi sebuah ciri atau karakter Sebagai seorang yang terpelajar Tidak dapat dipungkiri bahwa Rush Championship Juga merupakan satu wadah strategis Untuk merealisasikan paradigma pendidikan Bercorak karakter building Atau pembangunan karakter Marilah kita renungkan Kata seorang bijak Yang mengatakan Perbuatan seorang bijak Di hadapan seribu orang Lebih bermanfaat Daripada untayan hikmah seribu bijak Di hadapan satu orang Bapak dan Ibu hadirin sekalian Tentunya Pasang suluk Tepi telaga Terbang sekawan Siburung angsa Peran JPSA Sungguh berharga Membangun karakter penerus bangsa Bapak dan Ibu sekalian Saya tentunya berharap Dengan diselenggarakannya Beberapa kegiatan perlombaan ini Kepada anak-anak kami Yang meraih prestasi Pada ajang Rush Championship ini Kami ucapkan selamat Teruslah mengembangkan Kemampuan diri Dan meraihlah prestasi Yang lebih besar Pada masa-masa mendatang Bagi anak-anak kami Yang belum dapat Meraih prestasi Kami harapkan agar Tidak suruh semangatnya Dalam belajar Dan membina diri Kepada penyelenggara Kami ucapkan terima kasih Atas penyediaan kesempatan Dan peluang Bagi anak-anak kita Untuk memacu Dan mengembangkan diri Dengan mengharapkan Bahwa ajang yang sama Dapat terus diselenggarakan Ikat genggam Si daun talas Buah papaya Hendak dipanen Sukses buat Rush Championship 2017 Semoga yayasan Saviatul Amalia Semakin paten Akhirnya Pada hari ini Senin Kami Gunung Sumatera Utara Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbul Alamin Menutup secara resmi Rush Championship 2017 Terima kasih Bila itu Topik Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami mohon Pada Bapak Jeputun Tetapi tempat Kami undang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum